Bentuk karakter ngetrok hiper itu tidak mudah para kawan Tapi setidaknya saya ingin mengulas di video kali ini Maka kalian simak baik-baik para kawan Assalamualaikum bertemu lagi dengan saya Dian Purwa Terima kasih sudah selalu menonton channel Dian Purwa Hobi Jangan lupa selalu subscribe-subscribe-subscribe Untuk silaturahmi dengan saya Agar channel ini tetap berkembang para kawan kicauman ya Dimanapun anda berada Sehat selalu juga para jam trok mania di seluruh Nusantara Di kesempatan kali ini saya Tetap ingin selalu membuka dan membuka Tentang keseharian permasalahan-permasalahan cuca icu Untuk dilombakan para kawan Untuk pembentukan karakter hiper yang saya ingin bahas di video kali ini Itu memang banyak sekali saya melakukan cross check di lapangan maupun di kolom-kolom komentar Itu sangat banyak pengaruhnya untuk burungnya masing-masing agar supaya itu bisa ngetrok hiper para kawan Untuk itu di video ini kalian bisa simak kalian bisa lihat secara baik-baik Karena pembentukan karakter hiper digantangan seperti ini itu kalian harus benar-benar jeli dengan pemilihan bahan dulu para kawan Jadi kalau untuk pembentukan hiper yang saya amati itu sudah karakter dari bawaan burung itu sendiri para kawan Tapi juga bisa kalian dengan perawatan harian dengan cara mandi teratur ataupun jemur teratur Cara cari enaknya burung mandi cari enaknya burung berjemur itu dengan apakah di sauna Itu bisa para kawan karena pembentukan ngetrok hiper itu biasanya dengan karena dia terlalu over emosi para kawan Disitulah untuk pembentukan ngetrok hiper itu biasanya dengan IF yang sudah pas yang sudah kalian berikan Dan itu pun sudah kalian takaran porsi jangkrik sudah pas tinggal pengondisian di lapangan Untuk yang memang benar-benar dia mempunyai karakter hiper bahkan dia ngetrok biasanya itu keluar biru-birunya seperti itu para kawan Kadang ada yang dilakukan sebelum H-1 ada yang melakukan jemur full Ada yang waktu di lokasi lomba hari H itu dijemur sauna para kawan Biasanya itu satu sesi sebelum dia naik gantangan jadi dia main mendadak para kawan Tapi biasanya ya kalau saya yang saya lakukan sendiri itu satu jam para kawan Jadi untuk menetralisir ya sauna itu biasanya ya 10 menit lah jangan terlalu banyak Itu biasanya burung yang memang karakter mentalnya yang belum ketemu ngetrok hiper Rata-rata pasti nanti keluar hipernya para kawan Tapi ya biasanya kalau memang dia full hiper ngetrok hiper Kadang lagu suka putus-putus kadang pendek-pendek Nah kalau untuk masalah pembentukan lagu sudah saya bahas di video-video sebelumnya Apa gunanya masteran itu kan bisa dilatih para kawan Tapi kalau untuk pembentukan karakter hiper itu memang kita harus benar-benar jeli di Pemilihan bahan dulu waktu itu kita dengan cara penanganan ekstra mendadak perawatan para kawan Kalau ya untuk perawatannya sih biasanya kalau burung rata-rata hampir sama ya para kawan Dengan mandi jemur jangkrik takaran 55 33 22 itu kan sudah hampir semua bisa merawatnya Tapi kalau untuk kejelian untuk membentuk hiper waktu di atas Itu ya memang kejelian di pempunya masing-masing Dengan cara penanganannya juga masing-masing Untuk itu Dengan memang pembentukan karakter hiper ngetrok Itu agar supaya burung kita awet stabil Dan perawatan harian pun juga kalian harus konsisten terutama itu Ya memang kita harus benar-benar Pemahaman setiap saat cucak hijau itu ketika kita rawat sehari-hari para kawan Seperti halnya kalau memang IFnya sudah pas Dengan takaran yang kalian sudah berikan Misalnya dengan perawatan satu arah selama satu minggu Dan itu pun pembentukan karakter hiper sudah terbentuk Itu coba kalian lombakan saja para kawan Karena dengan pembentukan satu arah Dia akan terlihat karakternya seperti apa nantinya Itu bisa terbentuk para kawan Bisa kelihatan para kawan Bahwa burung itu nanti punya sifat karakter hiper ngetrok Ataupun kadang belum timbul ngetrok hipernya para kawan Kalau yang memang burung sudah mapan contohnya seperti ini Itu memang dia dari karakter hipernya ngetroknya sudah keluar dim-dimnya Atau biru-birunya kanan kiri itu Dia tandanya sudah stabil para kawan Makanya dengan pembentukan karakter hiper Dan burung kalian juga ngetrok Itu juga bisa tergantung saat di lokasi lapangan juga para kawan Karena terpengaruh cuaca Itu juga mempengaruhi hiper ngetrok cuca ijo juga Dimanapun ada atasnya asbest atau putung seng Jadi emosi full power tenaganya itu kadang cuca ijo itu keluar para kawan Tapi yang sudah saya bilang Kalau memang cuca ijo kita keluar hiper ngetroknya Biasanya itu juga kadang lagunya pendek-pendek para kawan Tapi dengan alangkahnya kita gunanya masteran Kalian bisa coba dengan Yang sudah ada di Masteran-masteran burung itu kan banyak para kawan Bisa yang kalian untuk referensikan seperti Kapas tembak, jiblek gunung itu kan tembakan rapat para kawan Ada pun gereja itu kan ya kalian harus Bisa mengamati pemasteran tersebut para kawan Tapi yang sudah saya amati Yang sudah saya survey Itu biasanya Untuk karakter suca ijo itu Rata-rata hampir ngetrok hiper semua para kawan Tinggal penanganan kita aja Dengan secara konsisten Harus sabar kita harus cari dan selalu mencari Itu butuh kejelian para kawan Karena kalau kita memang tidak melakukan kejelian itu Yang bisa kalian nanti Tiba-tiba bosan kadang Jadi merawat burung suca ijo Dengan pembentukan karakter sudah ketemu Itu enggak sampai Enggak secepat yang kalian bayangkan Satu minggu, dua minggu, sebulan Itu enggak para kawan Itu perlu adaptasi paling enggak Itu ya tiga bulan baru Kena itu Ibaratnya itu Dia karakter hiper Contohnya ya seperti ini Cuca ijo ini Dia sudah memang sangat stabil Karena hipernya dia ngetroknya Dia dengan diimbangi lagu Dengan mampu dia panjang Karena memang burung sudah stabil Dan mapan para kawan Yang kalian bisa Perhatikan maupun kalian bisa Praktekkan di cuca ijo kalian Kalian melakukan rawatan satu arah dulu Karena dengan perawatan satu arah Jangan diotak atik Enggak usah Dengan melakukan eksperimen yang lain Dengan buah juga cukup pisang aja Nanti kalian lihat perkembangnya Satu minggu Setelah melakukan rawatan Satu arah itu para kawan Karena untuk hiper ngetrok Itu biasanya terbentuk dengan adanya Ada yang hamil satu Itu burung di sauna Ada yang burung di Ablak untuk penjemuran Sampai satu jam dua jam Itu ada Bahkan ada juga Yang waktu di lokasi Kurang satu jam Itu dia main sauna Ada para kawan Jadi itu menentukan Pembentukan emosi Ataupun membentuk hipernya Agar keluar Itu berbagai cara Untuk penanganannya Waktu di lokasi lomba Itu bisa para kawan Kalian tinggal melakukan Pencarian emosi Itu harus ketemu dulu Para kawan Itu yang sudah saya Ulas di video-video sebelumnya Untuk pembentukan Rumus Ada Emosi Rumus birahi Itu Sangat membantu Untuk referensi kalian Untuk mencobanya Para kawan Karena pembentukan Karakter hiper Itu semua burung Itu cucak hijau Memang yang ngetrok hiper Para kawan Tapi kalau yang Ada yang ekstrim Ada yang buka ekor Itu kan masuknya Sudah Burung pilihan Para kawan Tapi kalau untuk Ngetrok hiper Rata-rata burung Cucak hijau Semuanya ngetrok Hiper Para kawan Itu yang sudah Saya sampaikan Semoga bermanfaat Buat para Kicomania Maupun Jamtrokania Di seluruh Nusantara Halnya juga Semoga Bermanfaat juga Agar Bisa Kalian semua Baik-baik Kalian bisa Mengikuti Selalu Video-video Saya Para kawan Nah untuk Perawatan-perawatan Yang sudah Saya terapkan Yang sudah Saya Ulas Di video-video sebelumnya Ataupun di video tadi Di awal Kesimpulannya Ya memang Harus kalian Perawatan Satu arah dulu Untuk membentukan Karakter hiper Tersebut Para kawan Dan kalian Juga harus Ingat Jeli Pemilihan Bahan Untuk hiper Itu Bisa kalian Pelajari juga Ataupun Bisa kalian Sharing Bisa kalian Membedakan Pernah Menemukan Dengan Bodi Seperti ini Dia hiper Bodi Seperti itu Dia tidak Hiper Bisa kalian Pelajari Para kawan Oke Terima kasih Bersama saya Dian Purwa Oh ya Jangan lupa Selalu subscribe Subscribe Untuk Silaturahmi Agar Channel saya Tetap selalu Berkembang Selalu Memberikan Yang bermanfaat Semoga yang Subscribe Murah Rezeki Barokah Sehat Selalu Buat Kalian Para Kicom Di Seluruh Nusantara Berkembang Terima kasih Terima kasih telah menonton